Barisan Pemuda Nusantara Bapara nyatakan sikap untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pasca pelantikan dan pengukuhan DPD Bapara Jawa Barat di Hotel Preanger Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Ketua Umum DPP Bapara Fahadz El Fautz Arafik meminta seluruh kadar untuk mendukung. Setiap program pemerintah di masa pandemi, serta mensosialisasikan protokol kesehatan, khususnya di Jawa Barat. Ia meminta DPD Bapara Jabar agar dapat membentuk pimpinan anak cabang sampai ke RTRW. Kalau untuk organisasi, segera dibentuk sampai dengan Kecamatan Kelurahan dan Kabupaten segera pelatihkan. Tadi saya diserangkan oleh Kecamatan Jawa Barat saya, ya. Jadi, imbuan untuk seluruhnya, untuk saat ini kita mendukung program pemerintah dalam menjaga protokol kesehatan. Kalau dari pemerintah ke depan, itu pemerintah ke depan? Pemerintah ke depan, pertama, bentuk struktur dulu, sampai ke bawah. Baru ada, baru kita menjaga program ke depannya. Program kita mendukung program pemerintah. Berkaitan dengan pelantikan yang baru saja digelar, pasca nanti ke depan, pada programnya akan seperti apa saja yang di Bapara Jawa Barat? Jadi, Bapara didirikan itu untuk mempersatukan pemuda di Jawa Barat khususnya, demi untuk mempertahankan NKRI dan mempertahankan juga Pancasila sebagai palsapa kehidupan saya Indonesia dan juga sebagai dasar negara Indonesia. Dan di Jawa Barat, kami akan melaksanakan, mendirikan atau membentuk Bapara-Bapara sampai pada tingkat Kelurahan dan Desa. Karena itu, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, sehingga Bapara didirikan di ini adalah untuk menjangkau bagaimana kebutuhan-kebutuhan pemuda khususnya dan masyarakat Jawa Barat khususnya pada umumnya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua bahwa tidak boleh masyarakat Jawa Barat itu mengalami kelaparan. Tidak boleh masyarakat Jawa Barat ini kekurangan kesehatan. Dan tidak boleh perpecahan itu terjadi di Jawa Barat, sehingga pinggai Bineka Tunggal Ika ini dengan adanya Bapara bisa sama-sama kita jaga. Walaupun target dan capaian untuk pelantikan nanti untuk menyelisiri sampai ke daerah tingkat RT dan RW ini seperti apa? Jadi kita akan membentuk mulai hari ini, pembentukan sampai ke tingkat kesempatan, kemudian juga tingkat beresak. Itu sudah ditargetkan sampai bulan Maret itu kita sudah terselesaikan. Selesaikan, seluruh kadar peperak di tingkat desa dan keluarannya sudah terselesaikan. Jadi bulan Maret itu sudah terbentuk semuanya. Untuk DPC Kota Kabupaten sudah dibentuk? Sudah, sudah tadi dilantik juga. Sudah dilantik sekaligus kalian ya? Sekaligus dilantik dan nanti akan dilantik secara formal, itu mandiri berikut dengan hadirnya pengurus daerah tingkat desa dan keluaran dan kecamatan. Widi Harian mengabarkan, Hadas TV, Kota Bandung.